Yang memisah terkait penyerangan yang terjadi di LBH Jakarta pada minggu malam kemarin, saat ini saya sudah bersama dengan mantan kepala staff Kostrat, yaitu Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zain. Selamat malam Bapak. Selamat malam ya. Bapak, hari ini telah melaporkan Muhammad Isnur ke Bares Krim Polri. Apa isi laporan tersebut dan barang bukti apa yang dibawa oleh Bapak? Saya laporkan karena Muhammad Isnur sebagai tim advokasi dari YLBHI menuduh saya bahwa saya adalah dalangnya untuk penyerangan LBH, gedung LBH, yang diadakan di situ ada perencanaan untuk melaksanakan seminar mengenai pelurusan sejarah tentang PKI tidak bersalah. Jadi karena itu, karena dia menuduh saya dalang penyerangan, ya kan penyerangan itu kan terjadi pada hari minggu malam dan sampai dengan subuh, tengah malam lah, lewat malam. Padahal saya tidak ada di tempat itu, dan saya ada di Bogor. Dan saya baru dapat itu dari Facebook, dari WA, ada kejadian ada yang luka dan segala macam, dan saya baru tahu. Jadi kalau dengan tuduhan begitu berarti dia menuduh saya yang tidak benar. Kalau dia menuduh saya yang tidak benar ya, tentu saya jawablah bahwa dia tidak benar. Dan saya laporkan, dia mencemarkan maha baik saya. Jadi dengan demikian saya ajukanlah tadi ke Beres Krim dengan bukti, satu pernyataan dia, press release dia di depan wartawan-wartawan. Di antara salah satu ada di TITKOM yang saya baca, apa pernyataan dia menuduh saya. Dan saya lihat di banner salah satu TV, TV Kompas di situ bahwa dia menuduh saya. Yang terlibat di dalam untuk perencanaan dan sebagai provokatornya adalah Kiflan Zain dan Rahmat. Padahal saya pada hari itu tidak ada, saya di Bogor. Mulai minggu saya ada di Bogor. Ya kejadian itu kan hari minggu sampai dengan Senin, jadi itu tidak benar lah. Jadi makanya saya ajukan tuntutan ke Beres Krim bahwa dia melakukan pencemaran nama baik saya. Itu saja. Dengan bukti-bukti itu satu. Dan kemudian ada juga lain-lainnya yang bisa saya sampaikan. Ada foto-fotonya dia di Maliu Media waktu adanya press komp. Jadi itulah yang saya lakukan. Bapak, kantor JLBHI sendiri telah menegaskan bahwa acara minggu malam tersebut tidak ada kaitannya dengan PKI dan murni adalah acara dari Senin sendiri. Kalau menurut pandangan Bapak seperti apa? Tapi kalau saya melihat itu di Facebook, melihat WA kirimannya itu dan ada orang saya di dalam. Di dalam kepanitian itu ada orang saya masuk, intel saya ada di dalam. Bahwa mereka melaksanakan itu ada fotonya banner dan itu ada tertulis itu seminar tentang itu. Dan ada mereka berbicara. Jadi kalau mempunyai sore itu tidak ada seminar, tidak ada apa, cuma ada untuk senang-senang, lagu-lagu. Tapi pelaksananya sudah dilakukan pada Jumat, pada minggu yang jam 15.30 yang saya baca dari Facebook dan dari itu yang saya berada di Bogor. Oh berarti mereka laksanakan juga. Yang waktu nyanyi-nyanyi itu memang tidak. Tapi dengan adanya banner dan ada yang berbicara, dengan gambar di sini kaosnya ada gambar Marsis dan dia berbicara dengan menunjukkan segala sesuatu, berarti mereka melaksanakan. Baru seninya pada malam hari dan kemudian ada yang keluar pakai baju palu arit, marah orang-orang masa yang rakyat melihatnya. Kemudian kata mereka, saya lihat itu di Facebook, mereka menyanyikan lagu Genjar-Genjar. Lagu Genjar-Genjar itu kan lagu PKI, bukan identik. Lagu PKI untuk memperperangan orang anak Gerwani, anak pembunuhan rakyat pada waktu membunuh Jendral Yanni dan tujuh Jendral itu, itu menyanyikan lagu itu. Dan waktu membunuh ansor 62 orang di Cementuk di Banyuwangi tahun 65, tanggal 1 Oktober 65, itu menyanyikan lagu itu. Berarti mirip. Jadi mereka ada upaya-upaya untuk menunjukkan kemiripan mereka. Itu pun saya baca dan saya tidak adir, baca di Facebook itu. Jadi saya tidak adir, acara itu kalau tuduhan itu makanya saya tunjukkan bahwa itu mereka melalui Facebook itu saya tidak adir dan saya tidak merancang. Berarti tuduhan itu tidak benar, makanya saya laporkan. Berarti tidak benar LBH ini melakukan langkah-langkah itulah, karena semuanya dilakukan oleh di kantor LBH. Nah itu saja. Bapak pertanyaan terakhir, isu terkait kebangkitan PKI kembali digelorakan dan kali ini menyeretan nama Bapak yang dituding sebagai salah satu dari dalang penyerangan LBH. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan Bapak tempuh? Dia saya melalui hukum, tetap saya lakukan baris krim dan saya laporkan dia, dia harus dihukum dia. Dan acara mereka itu sudah benar ada. Nah mereka bilang tidak ada, karena orang intel saya ada di situ dan kemudian ada tulisan yang melalui Facebook itu, mereka sedang melalui carama segala macam, berarti mereka melaksanakan itu. Dan saya tuntut, berarti LBH melakukan upaya untuk menyebarkan atau membicarakan tentang masalah komunis, tentang masalah PKI itu di luar lembaga pendidikan. LBH kan bukan lembaga pendidikan universitas, yang boleh dibahas itu adalah sebagai untuk kajian universitas boleh tentang PKI, itu tidak dilakukannya. Jadi dia memanggil undang-undang orang untuk bicara tentang masalah PKI itu tidak salah, yang salah angkatan darat, yang salah adalah tentara, yang salah adalah suharto. Jadi umat Islam yang salah mereka benar. Jadi dengan demikian mereka membangkitkan komunis itu kembali. Jadi itu bisa dituntut melalui Undang-Undang 27, bisa kena 20 tahun, dia mau menghancur untuk menganulir TAP MPR tahun 1966, berarti mereka melawan TAP MPR. Kalau melawan TAP MPR berarti kena hukum dia, Undang-Undang 27 tahun 1999. Jadi dengan demikian kalau itu benar, kalau melihat acara yang di Facebook, di WA yang saya terima, oh betul mereka melaksanakan. Itu saja. Dan saya akan lawan. Hal itu akan merusak bangsa Indonesia, akan terjadi perang saudara lagi kalau mereka bangkitkan komunis itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikianlah wawancara kami bersama dengan Bapak Akif Lanzen dan kembali ke studio. Terima kasih.